punya berapa cabang Kak kalau dibatang ada tiga punya tiga cabang udah empat sama ini ya siapa ini kami kami ya kami ini jualan apakah ini jualan Jusbuah sama Cappuccino-Cinco ya kak ya serba Rp6.000 ya kak ya nah ini untuk teman-teman sendiri yang mau beli di sini alamatnya dimana kak alamatnya itu di depan bank BRI tembalang ini bank BRI nya teman-teman eh tembalang sampai alfamat lah alamatnya di sini teman-teman Oke cukup strategis sih kalau untuk kalangan mahasiswa sangat strategis kak ya ini buka jam berapa kak kita bukanya dari jam 10 sampai jam 9 malam jam 10 pagi sampai jam 9 malam ya kak ya Oke dah dulu kok bisa terinspirasi jualan kayak gini gimana kak ceritanya saya kan dari batang batang eh usaha di batang seperti ini lumayan menjanjikan menjanjikan ya siap punya berapa cabang kak kalau dibatang ada tiga punya tiga cabang udah empat sama ini ya Pak ya oke di kawasan tembalangan dan kawasan asiswa siapa tahu mereka setelah dengan Jus dan Kaposunosa Oh berarti ini terinspirasi untuk melebarkan sayap-sayap ya kak ya Oke ini baru buka berapa hari kak di sini kak ya hampir seminggu seminggu ya gimana prospek penjualannya Kak prospeknya semayan Ya masa kalau kalau panas kayak gini ya ya satu hari kalau boleh saya tahu itu habis berapa kap Kak kapnya baru buka seminggu kita belum tahu kalau hampir 50 50 ya kak ya oke lah kalau dibatang sendiri tapi kak kalau yang pas yang ruame itu sehari habis berapa kak kak untuk cabang yang rame kalau dibatang itu kalau tentang saya bicara uangnya aja ya satu outlet bisa sampai Rp600.000 satu outlet bisa sampai Rp600.000 harga berapa kak disana Rp500.000 ya kak ya mungkin karena sewa tempat lebih murah ya kak ya berarti sekitar 120 kap ya kak ya oke nah ini buat teman-teman kak yang mau usaha kayak gini ini di franchise-in gak kak enggak asli minyak sendiri ya kak ya untuk buka kayak gini biasanya habis kurang lebih berapa modelnya berapa kurang lebih berapa juta 10 juta untuk sewa tempe untuk beli alat-alat sama grobek ya kak ya belum termasuk sewa ya kak ya ini buat jus apa kak buat jus melon jus melon ya kak ya buat jus melonnya satu langsung setengah ya oke langsung setengah ya kak ya ini melonnya seger dan asli teman-teman ya bukan pakai buah-buah ya ya pakai buah-buahan ya asli ya kak ya selamat menikmati 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 selamat menikmati